Welcome to G.G.I.G.M.U.S. Revolution Perform Aska Audio Pro Genawi Karanganyar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur selamat siang ya di kesempatan siang hari ini saya akan mereview pesanan power dari Mas Bagas yang berada di pacitan nah ini pesanannya sudah jadi ya baru sempat saya review dulur soalnya kemarin dua hari ada acara di desa tapi untuk pesanannya ini tidak full ya dulur kenapa tidak full karena untuk trafo, elko dan juga driver yang di channel 2 ini kiriman dari Mas Bagas sendiri jadi selebihnya itu semua dari saya termasuk driver HH 10.000 ini dulur ini belum saya sempat nggak sempat saya review juga sih dulur ya mungkin kedepannya akan saya review untuk driver kelas HH tipe HH 10.000 ini dulur ini untuk PCB nya dari Mas Bandar Power cuman untuk komponen semuanya itu dari saya jadi komponennya itu semua isi saya isi sendiri dulur ini belum sempat saya review juga oke dulur sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dulur-dulurku semua yang sudah setia di channel saya dan yang sudah order di Aska yang belum jadi atau yang belum saya review itu mungkin belum saya kerjakan ya mungkin masih menunggu giliran antrianya juga dulur tapi tenang saja insya Allah kalau sudah jatuh ke antrianya pasti saya kerjakan dan kalau sudah jadi ya pasti saya review seperti ini lor pokoknya tenang saja dulur di Aska Audio Pro itu amanah sekali lagi amanah ya lor mau yang mau ikut antri atau yang mau order mau langsung saja WA ya dulur ini apa ya dulur ibaratnya satu bug beda driver yang satu versi rakitan yang satu versi build up bawaan dari pabrik ibaratnya yang satu rakitan yang satu pabrik kalau yang rakitan ya seperti ini lor ini dari saya dibahas 10.000 dari bandar power nah untuk ini ini bagian steppernya dulur menggunakan mosfet terus ini untuk tr finalnya menggunakan njw itu sebanyak ke sembilan set aslinya 10 dulur yang satunya buat tef ini untuk gasingnya pakai yang tebal 6 mili ini versi build up dengan panjang 30 cm terus yang bawaan pabrik an ini produknya dari asli dulur produknya dari asli tipenya onyx 21.000 terus ini untuk tr finalnya dia hanya menggunakan 5 set per channel terus yang ini bukan tr final tapi ini untuk rangkaian steppernya tapi dia menggunakan sistem bukan mosfet sih dulur menggunakan tr final biasa itu ini 1 2 3 4 ini buat kerja dari steppernya untuk finalnya hanya menggunakan 5 set per channel untuk driver ini enak lor suaranya juga jernih bening ini buat midlan atau buat top atau buat lenara itu enak masuk dia terus untuk tipe HH 10.000 yang dari saya itu buat semua frekuensi juga enak lor tapi ya kalau menurut saya untuk driver HH 10.000 itu masuknya ke low sub buat low sub enak banget lor ini karakternya flat nah untuk trafonya ini kecil lor ini trafonya kecil tapi voltasenya juga lumayan itu di 52 dan 140 volt nah terus untuk elko nya ini kecil-kecil ini elko nya bawaan dari pabrik jadi dia kecil tapi untuk tegangnya 100 volt 10.000 mikro nah itu kali delapan terus untuk PCB nya itu dari saya terus untuk power ini sudah dilengkapi dengan inbalan sudah saya kasih inbalan juga untuk PCB dari soket speaker juga sudah ada PCB nya untuk kipasnya sudah pakai AC dulur dari Winner ini katanya Mas Bagas dia nyicil dulu dulur nah kedepannya dia ingin order lagi untuk good driver HH 10.000 nya tapi ntar trafonya ini diganti ya minimal pakai 4 kpa dulur pakai tegangan 60-120 Vhc minimalnya sebenarnya untuk maksimalnya ya bisa pakai 5-6 kpa terus untuk elko nya ini juga saran saya ya diganti ya Mas Bagas kalau mau tambah driver HH 10.000 lagi elko nya ditambah elko nya ditambah elko nya digantiin diganti pakai 100 volt yang 15.000 mikro kali delapan itu sudah cukup ya dulur terus disini sudah saya tulis nah ini medium volt terus yang ini high volt nya jadi sewaktu-waktu akan mengganti trafo jadi sudah saya kasih jadi ibaratnya yang medium volt ini ditegangan 52 truk yang high volt nya ini ditegangan 104 volt AC ya dulur dari trafo itu jadi biar tidak tidak bingung biar tidak kleru ibaratnya gitu lor untuk tata letak atau rangkaian sistem dari pengkabulannya kurang lebih ya seperti ini lor nah kurang lebih seperti ini ini kalau diisi trafo 5 kva dengan tegangan 60 sampai 120 VAC drivernya HH 10.000 terus elko nya yang tadi saya sebutkan dikasih 100 volt 15.000 mikro kali delapan itu udah josh lor udah josh pokoknya dibuat low sub untuk speaker 18 in kali 4 voice coil 4 ini udah udah josh yang minimalnya kalau untuk menghandle driver HH 10.000 itu 4 kva kalau dari saya nah untuk tampilannya kurang lebih seperti ini dulur oke tidak usah lama-lama langsung kita cek sound saja dulur ini untuk channel 1 di driver HH 10.000 terus untuk channel 2 nya di driver Onyx 2001 oke seperti biasa bismillahirrahmanirrahim saya tesnya pakai langsung ke mixer ya dulur tanpa sensoris langsung ke mixer kita buka call saja dulur 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 cek sound nya langsung di C saja ya lor versi dari Aska ini untuk channel 1 nya lor jadi sering dari saya saya akan terus nilas saya akan terus nilas ini untuk membantu saya akan terus nilas bernis 2 2 3 4 selamat menikmati 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 selamat menikmati